Bersambung saja! Disiarkan malam hari, jadwal timnas Indonesia U22 vs. Kamboja U22 SEA Games 2023 segera hadir. Halo timnas lovers, tim U22 Indonesia meraih kemenangan atas Lebanon dengan skor tipis 1-0 Pada laga kedua melawan Lebanon di Stadion Utama Gelora Bengkarno, Senayan, Jakarta Minggu 16 April 2023 malam waktu Indonesia Barat Gol tunggal Beckham Putra di menit kelima usai memanfaatkan bola pantulan dari Hogi Jaraga Beckham meneruskan bola kegawang lawan yang sudah ditinggalkan oleh kipar Lebanon, Hadi Kent Selesai laga pelatih Indra Safri mengatakan walau menang, hasil akhir dalam uji coba ini sebenarnya tidak menjadi target utama Dia menilai yang terpenting yakni bisa melihat perkembangan penampilan para pemainnya Hasil ini tentu terima kasih kepada para pemain yang berusaha untuk jadi yang terbaik untuk bisa dipilih Hampir semua pemain memperlihatkan keinginan jadi bagian dari tim SEA Games Ini yang harus saya akui dan apresiasi Kata Indra Safri Meski demikian, Indra Safri justru lebih senang dengan penampilan para pemainnya di pertandingan pertama Sebab para pertandingan tersebut, Rizky Rido dan kawan-kawan dinilai bermain lebih baik Kalau mau jujur, saya lebih suka match pertama waktu kalah 1-2 Tapi secara hasil di laga kedua kita menang Di sini banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Dan tentu kalau kita head-to-head antara pertandingan pertama dan kedua Tentu seharusnya lebih baik yang kedua Saya berharap pada 19 hingga 29 April itu Semua pemain sudah hadir dan kita mulai periodisasi persiapan untuk SEA Games Kamboja Tambah Indra Safri Sementara itu, pemain Alfreandre Dewa gak bersyukur Indonesia meraih kemenangan Akan tetapi menurutnya masih banyak catatan yang harus diperbaiki oleh skuad Garuda Nusantara Dirinya bahkan masih menyebut komunikasi para pemain masih perlu ditingkatkan Menurut Dewa, timnya masih memiliki waktu untuk memperbaiki kekurangan Hingga SEA Games 2023 nanti bergulir Alhamdulillah kami diberi kemenangan Tapi dari hasil ini kami masih banyak kesalahan besar atau kecil Contohnya pacing control Tutur Dewangga Koordinasi dari depan, tengah, dan belakang masih kurang Untuk itu harus diperbaiki sampai jelang SEA Games Tambahnya Pada laga sebelumnya, Indonesia harus mengakui keunggulan Lebanon dengan skor 1-2 Ini merupakan hasil positif sebelum mereka berangkat ke SEA Games 2023 Dimana cabang olahraga sepak bola akan dimulai lebih dahulu di tanggal 29 April 2023 Indonesia masuk ke dalam grup A bersama tuan rumah Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timur Leste Terima kasih telah menonton!